this could be us so back to what I would say hello guys welcome to channel Aetensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya biar nggak ketinggalan sama update update-up update Mimin iklannya jangan di skip buat jajan Mimin oke Mimin ngedubling aja ya guys yang aku inginkan adalah cincin di jarimu katanya gitu maksudnya ini kata Wanwan nih guys aku tidak menyangka aku akan menjadi sasaran begitu yang menyerahkan cincin itu kepada aku siapa kamu kamu tidak perlu tahu siapa aku cincin ini bukan milik kamu serahkan saja tiba-tiba si yang pemburu bayarannya nih cepet banget guys ini kalau kata Mimin sih dia itu direkline kalau kata Mimin tapi nggak tahu juga kalau se Mimin baca novelnya itu kan direkline itu kan dia pengen ngedapetin cincin itu buat bisa nguasai negara merdeka karena cincin itu bisa memiliki kekuatan ngumpulin kekuatan-kekuatan yang yang paling hebat-hebat gitu petarung-petarung hebat semuanya bisa dikumpulin sama dia jadi bisa ngelawan negara merdeka gitu guys nanti disini pas wan-wan kan pengen ngelawan cuman kan wan nggak bisa dia tahu kekuatan dia sekarang kalau nggak minum minum alkohol dia nggak bisa muncul kekuatan aslinya dia guys tapi dia giliran minta sama anak buahnya kan datang tuh anak buahnya dia minta kamu ada yang bawa alkohol nggak katanya pemimpin aus dikasih tuh botolnya tapi disangka wan-wan itu itu alkohol tapi itu bukan alkohol guys pas giliran mau minum eh ternyata air putih kan tadinya wan-wan udah pede bakal bisa ngelawan itu pemburu bayaran akhirnya kan down lagi terus tiba-tiba tiba-tiba tuh si Dugu Dugu itu gurunya si waliles nih nah datang tuh nolongin cuman kan si wan-wan emang ingatannya belum muncul tapi dia tahu kalau itu si Dugu kalau bener-bener dia emang guru si Dugu yang dimaksud gurunya si waliles nih berarti itu gurunya dia kan nah disitu wan-wan masih bertanya-tanya nih apa bener itu adalah guru dia atau bukan guys nanti abis ini kan akhirnya si wan-wan pamitan nih nanti next capture dia pamitan nih sama ayahnya ibunya terus sama si kakaknya terus sama artis-artisnya dia gitu guys nah nanti disitu tuh ada adegan lucu pokoknya lucu deh lucu dimana si apa namanya kakaknya pengen banget gantiin posisi CO yang dipecat sama si wan-wan itu guys terus juga nanti ada adegan lucu dimana si Biduk tuh kan Biduk dia emang apa namanya dia nggak mau ninggalin negara itu tuh nggak mau ninggalin Cina sekarang dia bakal dikenalin sama cewek-cewek Cina tuh gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya guys abaikan apa yang mimpin lakukan oke see you sub indo by broth3rmax there was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too seeking looks up and down from across the room damn what a hell of a view I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. I'm falling fast, stepping here praying that this night's gonna last, you got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back, we like all the same tracks, listen all night in the sheets of black, said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!